selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harapannya memang dibangun laspasar ya pemerintah ya peman ya biar kadang dulu pernah mau dibangun tapi gak jadi ya ada sekitar berapa pedagang selamat menikmati 50 lebih lebih 50 ya 100 ada lebih seratusan ya pasar mebel ini memang masih merupakan bangunannya adalah bangunan secara mandiri yang dibangun oleh para penjual karena dari pemerintah daerah juga memang masih belum membangunkan los pasar untuk di daerah ini karena terkendala kepemilikan lahan yang memang masih secara aset adalah aset dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sehingga para pedagang untuk membuat rumah atau tempat berjualan sendiri ini adalah dilakukan secara mandiri nah pasar ini paling ramai adalah setiap hari Rabu dan Juka Kamis yang merupakan memang hari pasarnya yang ada di pasar Muara Tapus ini ya seperti bisa kita lihat di pasar mebel ini memang banyak sekali jenis kerajinan mebel dari kaca dan aluminium yang dijual dengan berbagai macam variasi model dan harganya jelas lebih terjangkau karena memang masih baru tangan pertama dari langsung pembuatnya tak heran jika para pedagang dari luar daerah banyak yang membeli disini dan dijual kembali ke daerah masing-masing seperti dari Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah selamat menikmati 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 Terima kasih.